Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ganjareke, Pepper Klauks Alright, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan semoga dirancarkan rezekinya Dan seperti yang udah kalian lihat di judul, kali ini aku akan membahas tentang agak-agak sensitif yaitu tentang hutang Ya, sebelum itu kalian bisa bantu aku untuk follow instagramku di atpeperklauxx Dan kalian bisa juga follow instagramnya Masa Hero di Masa Hero Cloud Link yang aku taruh di bawah, aku taruh di description Bantu aku juga untuk subscribe di channel ini Semoga bisa semakin besar dan semakin banyak manfaatnya buat kalian juga Kalau misalnya kalian suka video ini, like dan share ke teman-teman kalian atau ke grup-grup kalian Ya, mungkin di video kali ini banyak orang yang hate dengan aku Karena aku berbicara tentang masalah hutang Menurut opini ku sendiri ya, ini aku berdasarkan opini ku sendiri Ya, daripada kebanyakan omong, langsung kita bahas tentang hutang Nah, kenapa aku pengen bahas tentang hal ini ya, tentang hutang ini ke kalian Karena banyak teman-teman yang DM Khususnya instagramku itu banyak yang DM Mas caranya supaya aku bisa hutang di bank ini gimana Kemudian cara hutang biar dapat banyak Jaminannya misalnya motor dapat banyak di bank apa Jujur aku gak pernah namanya kredit hutang Aku belum pernah dan aku gak pengen Kayak gitu-gitu aku gak pengen Jadi kalau misalnya aku gak punya uang yaudah aku gak Gak memaksakan gitu loh Gak harus minjam bank atau menggadaikan apapun itu Jadi aku, ya misalnya aku pengen sesuatu belum bisa beli sekarang Aku nabung, ya kalau misalnya emang belum bisa dapat-dapat Ya mungkin itu bukan yang terbaik buat aku Jadi ya santai aja, gak usah terlalu memaksakan kapasitas Ya mungkin sama Allah gak usah beli itu Itu gak baik buat aku Akhirnya gak jadi beli gitu Jadi aku sans aja, santai gitu Ya sebenarnya hutang itu hal yang klasik untuk dibahas Tapi gak ada salahnya juga kalau misalnya aku bahas di video kali ini Karena aku beranggapan ini hal yang basic ya Hal yang butuh aku bahas dan mungkin bisa bermanfaat buat kalian Jadi pertanyaannya adalah apakah ketika memulai usaha Itu kita berhutang itu udah tepat dan bijak Mungkin setelah video ini selesai dan aku upload banyak orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan aku Masalah tentang hutang Ya aku welcome aja, terserah Opini kalian monggo, opiniku juga aku disini untuk menyampaikan apa yang aku anggap itu benar Dan menurut agamaku, islam itu benar Jadi aku gak ada masalah misalnya kalian beda pendapat pun Itu juga gak berdampak sama aku karena aku punya prinsip Oke balik lagi ke topik yang pengen aku bahas Sebenarnya kenapa sih orang itu atau mungkin ya terutama owner dan pelaku bisnis Kok dia tuh pengen ambil hutang Terutama hutang di bank Yang itu berbunga Menurutku Menurutku itu ada mungkin Aku disini akan bahas dua poin aja Dua poin besarnya Oke yang pertama adalah dia mengambil hutang untuk memulai usaha Ya pemikiran ini sudah banyak Atau mungkin sudah hal yang apa ya Banyak dan klasik Ya lagi-lagi klasik Ya memang klasik Pembahasan ini memang klasik Jadi ya kita bisa lihat ke belakang banyak sekali Terutama orang-orang tua dahulu itu bilang Kamu itu misalnya bisnis gak berhutang atau bisnis gak dengan hutang Kamu gak bisa gede Well it's absolutely wrong Aku bisa jamin itu 100% Salah Kenapa salah? Karena dengan kita memulai hutang Apalagi kita ngambil di bank yang mungkin memberikan ya sedikit banyak pasti ada bunga Gak mungkin disana gak ngasih bunga kan impossible banget Menurutku itu adalah kesalahan yang big 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 Ya big mistake Salahan besar Why? Karena ya karena bisnis baru itu resiko kegagalannya tinggi banget Ya kalau misalnya orang di awal ya udah ambil hutang Itu sama aja kalau aku bilang Sama dengan dia me leverage resikonya dia Mendongkrak resikonya dia Kok bisa? Kok bisa mas gitu kan? Ya karena bisnis baru itu gak Masih belum tahu Belum bisa survive atau enggak Ya bisa survive atau enggak Akan sangat berat kalau misalnya kalian memulai dengan Ya memulai bisnis dengan berhutang Karena misalnya kalian gagal Atau mungkin kalian kukut ya Bangkrut Rugi atau enggak ya Kalian harus tetap membayar Ya kalian harus tetap bayar bunga sama hutangnya Disini aku gak bilang Ya mas kenapa sih kok mikirnya pesimis Kok gak optimis aja Nanti bisnisnya bisa jalan Bisa gede Gimana ya? Bukannya disini aku Bukannya optimis gak optimis Bukannya optimis atau pesimis Ya memang menurutku Kalau misalnya kita mulai dengan usaha Ya kita misalnya mulai sesuatu deh Gak usah usaha deh Kita mulai sesuatu Niatnya Nawaitunya aja udah Ya udah gak baik Ya menurut kalian Riba disini Bunga Bunga ini kan Bukan bunga desa ya Bunga-bunga ini Ya bunga atau ribanya ini Apakah itu hal yang positif? Ya terserah kalian Itu kalian sudah bisa menilai sendiri Bagaimana Monggo Tapi kan mas Banyak orang yang Bisnisnya mulai dari hutang Kemudian usahanya bisa jadi besar Bisa jadi banyak asetnya Bisa banyak kendaraannya Bisa punya rumah sendiri Dan sebagainya Ya mungkin Dilihat dari luar Atau dari covernya Perusahaannya memang jalan Tapi siapa yang tahu Misalnya Di perusahaan dalamnya seperti apa Atau mungkin keluarganya kayak gimana Sama anaknya gimana Itu kan kita gak tahu Kita hanya lihat dari cover luarnya aja Ya mungkin dari luar Dia orang yang kaya Mobilnya berlimpah Kemudian asetnya dimana-mana Kita gak tahu Di dalam keluarganya seperti apa Dan Ya lagi-lagi Riba itu gak hanya menyerang Ya For your information teman-teman Misalnya kalian Belajar tentang Ekonomi fikih Ekonomi islam Riba Riba itu Gak hanya menyerang Misalnya kalian hutang ya Misalnya nyerang ke perusahaan Atau usaha kalian Enggak Riba itu menyerang segala aspek kehidupan Yaitu entah menyerang keluarga Menyerang anak Menyerang Keharmonisan rumah tangga Atau mungkin Semuanya ya Malah kena semuanya Itu banyak banget Kisah yang aku lihat Dengan mata kepala sendiri Dan aku denger Dengan kupingku Di orang sekitarku itu Banyak banget yang seperti itu Dan Alhamdulillah sekarang Mereka lagi gencar Untuk Say no to Riba Please don't Riba Don't ngutang ya Jangan kredit Please jangan Rasulullah aja Gak pernah menyarankan Atau mungkin Mengajarin kita buat Memulai usaha Dengan berhutang Banyak yang Mungkin banyak orang bilang Kalau misalnya Rasulullah itu Cuma pedagang Ya Pedagang Menurutku sih Bukan cuma pedagang Kayak pedagang KG5 Atau mungkin Pedagang Asongan Enggak Beliau itu Sangat kaya raya Mungkin kalau sekarang Udah kayak Bisnismen tingkat Tingkat dewa lah Kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf Itu menjadi orang Terkaya Dan Paling dermawan Pada saat itu ya Mungkin di seluruh dunia Dengan total aset Yang mungkin pada Pada zaman Itu sampai 4T Ya kan Sekarang aja mungkin 4T itu udah Banyak banget Itu sedangkan Zaman Rasulullah loh Masih zaman Jahilah Seperti itu kan Beliau itu Mulainya juga Tanpa hutang Abdurrahman bin Auf Ini tidak Tidak memulai usaha Dengan Berhutang Apalagi hutang Ke riba Kalau dulu kan Gak ada bank Mungkin riba Itu Nothing Gak ada sama sekali Beliau So Kita mau nyuntuk siapa Kemudian poin yang kedua Ini poin yang terakhir Yang garis besarnya Alasan orang itu hutang Karena untuk Pengembangan bisnis Katanya ya Sadar gak sadar Usaha yang dikembangkan Dengan Hutang ya Dikembangkan dari hutang Itu otomatis Akan mebebani Ya Tambah Membebani Arus kas Kelancaran arus kas Itu bakalan Keganggu Kayak gitu loh teman-teman Jadi hutang ini Sisi buruknya Salah satu ya Salah satu sisi buruknya Adalah Para penghutang ini Atau pelaku Yang melakukan hutang Dia bakalan Dalam Apa ya Dalam hatinya tuh Dia tuh pengen Cepet Bisa membayar hutang Dengan dia pengen Cepet Untuk membayar hutang Sekaligus bunganya Yang dia lakukan Kebanyakan Aku gak bisa bilang semuanya Kebanyakan Dia akan menghalalkan Segala cara Maksudnya adalah Misalnya Dengan cara Kalian misalnya Jualan Kayak beras Atau mungkin bahan pokok Dia mengurangi timbangannya Atau mungkin Misalnya kalian Jualan kayak Pakaian gitu Dia Dideskripsi bahannya bagus Ternyata pas diproduksi Bahannya jelek Nah orang Walaupun itu gak tau Yaudah akhirnya Dia produksi Dengan bahan yang jelek Dia mendapatkan selisih harga Yang mungkin jauh Dengan Membohongi Customernya Atau mungkin Dia juga bisa Berlaku korupsi Kepada Karyawannya Korupsi gak Hanya kepada atasan Kepada karyawannya Bisa juga dengan Molornya Ya Molornya Waktu pembayaran Gaji Jadi misalnya Gaji waktunya Tanggal sekian Diundur tanggal sekian Atau bisa jadi Malah bulan depannya Baru bisa Terbayarkan Gajinya Dan Pasti banyak juga Yang tanya Mas terus caranya Gimana kalau misalnya Keterbatasan modal Atau mungkin gak punya modal Kalau misalnya kalian nonton Gang story Yang pertama mungkin Itu aku udah sempet cerita Aku dulu awalnya Adalah Dengan Nol ya Nol 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 Dengan nol rupiah Aku gak modal sama sekali Aku cuma modal Ya HP aja HP sama Yaudah HP gitu loh Sama kemauan deh Nyari-nyari Di mana ya Di browsing-browsing Gitu kan Aku dulu tuh jualan Kemeja-kemeja gitu loh Kemeja Merk-merk luar gitu loh Merk-merk Import kayak gitu kan Aku jual itu aja Cari-cari Dengan harga sekian Terus aku Coba Jual dengan harga sekian Kasih fasilitas Sekian-sekian-sekian Itu aku bisa Buktinya sampai sekarang Alhamdulillah bisa survive Dan sekarang Aku punya brand sendiri Ya jadi gak harus Modal itu Uang ya Modal itu gak harus uang Modal It's not only money Ya kalian bisa Pake otak kalian Tenaga Misalnya kalian punya tenaga Ya kan HP itu juga Bisa kalian pake Kalo misalnya Kalian masih sambat Masih bingung Cara-cari modal Yang kayak gimana Yaudah Kalian mending kerja aja Nah dari sini aja Kalian dari awal aja Udah pengen yang instan gitu ya Pengen yang Ah udahlah Adanya ini gitu loh Ah udahlah Gak bisa kayak gini Ya kalian gak bakal bisa maju Kalo misalnya kalian pengen Jadi pengusaha Ya kalian harus bisa Muter ini loh Kalian harus bisa muter otak Gimana caranya Mendapatkan Dana yang halal ya Tentunya Dengan Kemampuan Ya yang kalian miliki Kayak gitu loh Kalo sekarang kan banyak tuh Kalian bisa jualin barang orang gitu Gitu kan Dropship Reseller Itu bisa Kemudian Kalian misalnya Hobi main game Ya kan Bisa jadi gamers Gamer profesional Sekarang juga banyak gitu kan Terus kalo misalnya Kalian pengen Jadi youtuber Juga bisa Blogger Vlogger Bisa Banyak sih sekarang Sekreatif-kreatifnya Kalian lah gitu loh Ya jangan yang Manja gitu loh Kalian misalnya Pengen jadi pengusaha Ya jangan manja gitu loh Udah Gak harus semuanya itu Harus Di depan mata kalian sendiri Kalian harus bisa nyari Ya Intinya aku pengen dibahas disini adalah Kalo bisa Jangan memulai bisnis Dengan modal hutang Hutang yang berbunga ya Kalo misalnya Kalian ada temen Atau mungkin Orang tua yang ngasih Modal Atau mungkin Nawarin Kerjasama Ya Monggo Kalian bisa Dirembuk aja Kayak gitu Ya Oke lah temen-temen Mungkin Itu tadi Video yang lumayan panjang Kayaknya nih ya Aku record Lumayan panjang disini Semoga banyak yang bisa aku potong-potong Dan gak terlalu panjang Biar kalian gak Biar kalian gak boring Kayak gitu ya Oke lah Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan Stay strong Never give up Paper clock Bye bye Thank you guys for watching Terus Udah tau kayak gini Aku bilangin Kalian masih pengen ngutang